Ya dan untuk mengetahui suasana di hari pertama tahun ajaran baru sudah ada duarkan kami Nadia Atmaji di SD Regina Pacis Kemanggisan Jakarta Barat dan Risti Ayu di Medan Sumatera Utara. Kita akan mulai dari Jakarta. Nadia bagaimana jalannya pengarahan sebelum kegiatan belajar di hari pertama sekolah ini dimulai? Sumi apel pengarahan tadi dimulai pada pukul 6 lewat 45 waktu Indonesia Barat tetapi para siswa dan juga orang tua yang mengatarkan ini sudah mulai memadati wilayah sekolah sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu mereka masuk ke dalam kelas bersama dengan wali kelas dan yang terlihat saat ini di belakang saya adalah siswa kelas 1 SD yang sedang makan bekal bersama dengan guru-guru dan teman-teman baru mereka. Pada saat pengarahan tadi dijelaskan oleh kepala sekolah bahwa hari ini kegiatan belajar mengajar belum dimulai dengan efektif. Yang artinya hari ini akan dimulai dengan pengenalan lingkungan sekolah, dimulai dengan menjelaskan atau memberikan orientasi denas sekolah, kemudian juga menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti saat belajar seperti pelajaran apa yang akan diberikan, dan kemudian perkenalan tentunya pada wali kelas yang akan menjadi orang tua mereka nantinya di sekolah. Aturan-aturan dasar seperti kapan masuk sekolah, kapan pulang sekolah, serta kegiatan ekstra kulikuler juga dijelaskan. Antusiasme dari anak-anak yang baru masuk ini terasa begitu kentara karena tadi saya mengobrol dengan salah satu anak yang ia tidak diantarkan oleh orang tuanya, tetapi ia mengaku tetap semangat untuk belajar hari ini untuk bertemu dengan teman-teman baru dan ia mengaku bercita-cita menjadi dokter. Sejak hari pertama ia telah menetapkan dan mengukuhkan niatnya ini untuk belajar. Berikut pernyataan salah seorang siswa kelas 1 SD. Senang. Kenapa? Karena banyak teman. Mau belajar ya? Iya. Mau belajar apa? Tulis. Belajar tulis ya? Tadi ditemenin mama? Enggak. Enggak ya? Tapi tetap semangat kan? Iya. Kenapa? Karena mau belajar jadi harus semangat. Cita-citanya jadi apa sayang? Jadi dokter. Semangat ya? Iya. Sumi. Bagaimana dengan tanggapan orang tua yang mengantarkan bahkan mendampingi anak mereka di hari pertama sekolah ini? Tidak hanya anak-anak yang terlihat antusias tetapi orang tua mereka pun terlihat begitu antusias. Tadi kami melihat ada seorang ibu yang menanyakan kepada anaknya apakah sudah membawa alat tulis, kemudian yang setelah disiapkan tadi pagi apakah semuanya sudah dibawa. Seorang ibu juga mengaku sudah bersiap-siap sejak pukul 5 pagi untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Kebutuhan seperti sarapan, kemudian seragam mulai dari topi, dasi, seragam hingga sepatu dan juga alat tulis sudah disiapkan sejak pagi agar keadaan anak tetap prima di hari pertama sekolah meskipun telah melalui libur panjang lebaran kemarin. Kemudian tadi orang tua mengaku sempat cemas dengan hari pertama saat mereka sekolah hari ini. Karena hari ini menjadi hari pertama masuk ke jenjang sekolah dasar. Tetapi karena melihat situasi sekolah, kemudian profesionalisme dari sekolah ini dan juga bagaimana guru berkomunikasi dengan anak-anak, maka kemudian orang tua mengaku sedikit berkurang rasa cemasnya dan berharap agar anak mereka bisa. Juga diapresiasi surat edaran mendingbud nomor 4 tahun 2016 karena ini diakini bisa meningkatkan hubungan antara guru dan juga dengan orang tua. Berikut ini pernyataan dari seorang orang tua. Kebetulan anak saya dari TKA sudah bangun pagi jadi tidak ada masalah, hanya baju saja agak ribet ya. Kalau untuk bangun pagi, sarapan sih biasa, biasa ada masalah. Bapak sendiri ini sepertinya kan mau ke kantor ya Pak ya, ini jadi memang menyematkan atau bagaimana? Iya karena kebetulan kantor dekat dari sini, jadi nanti kan jam 8, jadi masih keburu lah ke sini, nganterin. Karena ini kan dari pertama jadi spesial. Sulit nggak Pak mengantarkan anak hari pertama dalam artian akhirnya bisa harus mandiri gitu? Iya cemas sih, cemas dalam arti ini kan perdana buat anak saya ya, jadi artinya dedekan aja, bisa nggak dia mandiri nanti di SD ini gitu. Baik, terima kasih Nadia.